Tiap hari makan begini, pulang-pulang struk. Contohnya ada semua. Lu disiapin. Ah, kayak begini. Tent, tak kelihatan ya. Atau gini lah, nih. Saya bukan anti-makanan ini ya. Jangan dipelintir. Sebenarnya saya ingin kasih tahu dari dulu, cuma orang penduduk ini juga makan kayak beginian. Cuma bedanya sama kita apa? Bedanya orang dulu habis makan bekerja. Naik sepeda, naik gunung. Kalau kita, update status. Betul kan? Saya makan di rumah makan. Akhirnya kalori yang masuk gak kebakar. Itu bedanya kita. Sehingga kita harus jaga. Karena zaman dulu sama zaman sekarang beda. Sekarang dikit-dikit mau makan tinggal pesan online. Semua dapat. Jadi kalau teman-teman lihat begini. Kita bahas, misalkan ini. Beliau ini. Enak gak? Enak. Tapi kalau tiap hari makan begini, tiap hari ya. Tanpa kita mengimbangi dengan makan beliau-beliau ini, sakit kita. Apalagi kita, aktivitas kita tidak banyak. Belum lagi kita bicara tentang, ini kan ada santannya kan. Santan dipanaskan, rusak. Gitu. Sama juga dengan telur. Telur itu kan protein. Telur itu kalau diceplok, dipanaskan dengan minyak, setau saya juga bakal rusak. Jadi telur itu lebih bagusnya memang tidak dipanaskan. Sama juga kayak tempe tadi. Jadi paling bagus apa? Ya mentah. Paling bagus. Kalau memungkinkan. Kan aduh gak telur setengah matang gitu kan. Kan juga bisa. Jadi pilihan. Nih. Kenapa banyak orang? Coba. Nih saya pernah ketemu teman. Dia cerita. Dia pulang ke kampung dia. Makalah makanan yang kayak begini. Penuh santan, penuh apa. Selama dua minggu tuh kemaruknya luar biasa. Pulang-pulang struk pak. Serius. Ini teman saya yang orang provinsi itu sendiri yang bilang ke saya. Saya tidak menyalahkan makannya. Bukan. Karena ada di ujung orang makannya begitu. Cuman kalau udah berlebihan. Kita juga jarang makan buah. Saya makan begini gak? Makan. Cuman jarang banget. Kenapa? Ya kalau anda makan makannya yang penuh santan seperti ini. Anda harus kuat juga makan di buah dan sayurnya. Gitu loh. Makanya ketika ini dimakan. Dan sudah tidak ada enzimnya lagi. Apa yang terjadi? Tubuh minta isir kayak orang tidur malam tuh loh. Untuk memperbaiki enzim. Kan beda ceritanya kalau anda makan buah. Coba anda makan buah gitu kan. Anda makan jeruk. Anda makan begini. Ngantuk gak? Enggak. Kalau memang gak ngantuk sih ngantuk aja. Maksudnya dalam kondisi normal ya. Gak ngantuk. Kenapa? Dia punya. Apa itu namanya ya. Dia punya. Bahan yang kita perlukan. Yang ada pada usus kita. Masih banyak disini. Kalau ini kok sudah habis semua. Nasi misalkan. Nasi. Nasi begini masalah gak? Masalah. Kenapa masalah? Karena miskin nutrisi kan. Kenapa miskin nutrisi? Ya karena udah dibuang semua. Jadi kalau teman-teman. Ya. Kalau boleh saya sarankan. Kalau anda disuguhin. Nasi. Sama. Bekatulnya. Sekamnya itu. Kalau saya lebih memilih makan bekatulnya. Kenapa? Karena masih banyak seratnya disana. Nasi sedikit aja. Kalau memang butuh nasi ya. Sisanya bekatul. Apa? Kulit ari beras tuh loh. Itu kan namanya bekatul atau sekam kan. Makanya ayam kampungnya sehat-sehat. Karena makan bekatul kan. Manusianya makan apa? Manusianya makan nasinya gitu kan. Sekali-sekali cobalah. Makan bersama mereka. Rasakan nikmatnya bekatul. Bisa dibikin itu kok kue-kue gitu kan. Itu kan non-gluten. Bekatul tuh non-gluten loh. Makanya harganya lebih mahal. Kalau orang tahu. Jadi non-gluten. Kata punnya non-gluten. Jadi. Mulai sekarang. Bapak sekalian. Saya sih menyarankan begitu. Jadi. Perbaikilah perutnya. Sayangi badan kita. Dengan cara apa? Mulai berkenalan dengan mereka-mereka ini nih. Dekatlah sama mereka ini. Nanti kehidupan kesehatan kita. Insya Allah itu lebih terjamin. Mood kita lebih baik. Apalagi pandan. Bagi anda yang mobilnya masih ada pewangi sintetik. Saran saya ganti aja sama ini. Potong-potong. Taruh di bawah mobilnya. Nanti wangi mobilnya. Nanti orang bilang. Ada sajen apa nih mobil gitu kan. Terus jawaban kita apa? Hidup sehat bro. Tapi memang iya. Banyak mual-mual ketika masuk mobil itu gara-gara pewangi sintetik. Coba aja. Karena hidup kayak begitu. Masuk langsung ke otak. Pusing kita. Kalau saya lebih memilih mobil ya. Tidak ada pewangi sekalian. Tidak usah makan di mobil. Gitu kan tidak perlu. Tapi kalau memang butuh pewangi ya pandan salah satu itunya. Pandan ini salah satu ant. Bukan anti ya. Salah satu sedatif. Atau penenang. Jadi kalau teman-teman malam misalkan butuh tidur lebih tenang gitu ya. Lebih apa? Lebih lelap. Maka minum pandan. Pandannya nanti dipotong-potong gitu. Masukin air. Panas. Tunggu sebentar kasih madu. Minum sebelum tidur. Juga bisa. Ya pandan. Seperti itu. Dan ada beberapa jenis tumbuhan ya. Atau makanan-makanan yang perlu dimasak sama tidak perlu dimasak. Contoh mungkin tomat. Tomat ini dia punya likopen. Ya likopen pada tomat ini peranannya dia sebagai anti-kanker sebenarnya. Tapi dia bisa optimal keluar kalau apa? Kalau kita kukus atau steam. Tomat. Jadi kalau teman-teman mau dapatkan likopen lebih banyak ya dikukus ya. Kemudian ada lagi namanya. Brokoli. Jadi brokoli itu ada satu bahan. Ah ini brokoli. Gede banget. Ada satu bahan pada brokoli namanya sulforapan. Sulforapan yang ada pada brokoli ini kalau kita makan. Bersama kalian. Dia bisa masuk ke badan kita dan dia bisa meng-auto detox. Cara mendapatkannya gimana? Anda bisa di-steam atau dikukus atau di-mentah kayak begini. Jadi salah satu jus detox yang baik itu jus brokoli. Bisa kita pakai itu. Kemudian yang gampang-gampang aja ya. Kemudian wortel. Wortel ini ada beta-karoten. Beta-karoten pada wortelnya lebih baik. Yang saya pahami ya. Lebih baik atau optimalnya keluar kalau dia di-cook, di-masak. Itu wortel. Kemudian ada ada namanya paprika. Paprika itu paling bagus dimakan mentah. Mentah. Jangan di-masak. Makan mentah. Makan mentah itu lebih baik. Kemudian yang terakhir jamur. Jamur. Jadi disinilah obatnya kita teman sekalian. Obat-obatnya kita disini. Dan hindari makanan. Atau hindari Hindari makanan-makanan yang Sudah dipanaskan berulang. Salah satu tips kita Untuk hidup sehat adalah Kalau mau makan, masak. Makan, habiskan. Jangan dipanaskan berulang-ulang. Semakin diulang-ulang dipanaskan, Semakin enak. Betul? Namanya apa? Rendang. Tapi sehat gak? Enggak sehat. Makan rendang memang diklaim Sebagai salah satu makanan Paling enak di dunia. Gak apa-apa. Kita terima aja. Ya Alhamdulillah. Tapi saya menyarankan Maksudnya Kalau tiap hari makan rendang Juga gak bagus. Kenapa? Ada santannya kan. Apalagi kita jarang makan buah, Jarang makan sayur, Jarang minum air, Repot juga nanti badannya. Kata kuncinya Ini adalah 80% Lifestyle kita Lebih dominan yang sehat. 20% silahkan cheating Kalau mau cheating. Kalau Anda tanya sama saya, Misalkan dokter makan gorengan gak? Makan, tapi jarang. Dokter makan nasi padang? Makan. Tapi tidak makan nasinya. Kalau mau makan rendang Itu pun jarang banget. Berapa bulan sekali. Tapi jarang-jarang. Saya makan, tetap makan. Tapi karena 80% yang saya makan Lebih banyak yang Membuat badan saya lebih sehat. Dan etalase-nya yang kita makan Adalah badan kita. Jadi mau kita ngomong kayak apapun Kalau seandainya Badan kita Tidak menunjukkan Vitalitas Atau mungkin maaf Badannya Secara Lemak bertambah Berat badan bertambah Ya berarti kita belum benar makannya. Kalau sudah benar makannya Maka tubuh akan Ngebalance sendiri. Dan cara paling mudah Untuk Apa itu namanya Mendapatkan manfaat itu Adalah Mulailah untuk Jangan terlalu sering makan. Atau mungkin bahasa sederhananya Mari kita berbanyak puasa. Mari kita berbanyak puasa. Jadi Sebagaimana kita Anda mungkin yang Senang banget Dengan makan-makan yang gak sehat Maka puasa juga Menjadi salah satu cara kita Untuk Merasakan sensasi itu. Sehingga nanti Satu piring Yang isinya Sabar Syukur Ikhlas Tawaduk Jauh lebih kita butuhkan Daripada satu piring Yang isinya makanan sehat. Apa maksudnya? Kalau sudah sampai pada tingkat itu Anda tidak perlu banyak makan. Makan sedikit saja Anda sudah cukup Kita sudah cukup berdoa Ya Allah cukupkan makananku ini Untuk aku bisa beribadah Kepadamu hari ini secara optimal. Pada Pada ujungnya kan seperti itu. Ya Kalau kita menyayangi badan kita Yang perlu kita sayangi badan kita Sebenarnya Bukan fisik Tapi sayangi hatinya Dan dalam Islam sendiri Ibadah yang paling pertama kali Kita kerjakan oleh ibadah hati Ikhlas itu ibadah hati Ini gak kelihatan? Betul? Sabar itu ibadah hati Tawaduk Syukur itu ibadah hati semua Bagaimana kita bisa mendapatkan Ibadah hati yang baik Kalau seandainya Makan pun tidak baik Karena semua yang dimakan Akan mempengaruhi sikap Maka mari kita jaga itu semua